musik 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 shalom adik adik waw gimana nih kabarnya hari ini? eh tapi sebelum itu kakak gak sendiri nih tapi ada ditemani kakak Melky wuh oke sebelum itu nih kak kita tanya dulu dong kabarnya adik adik sekarang gimana kabarnya adik adik sangat amat baik oke harus kita semangat sepanjang hari meskipun kalian masih sekolah online oke oke jadi sebelum kita mulai yuk kita singkirin dulu semua mainannya makanannya yuk kita singkirin dulu yang mengganggu kalian untuk ibadah ya udah siap yuk lipat tangan tutup mata mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk hari ini karena kami masih boleh bangun masih bisa bernafas dan keadaan tubuh yang sehat kuat dan tidak kurang satu apapun Bapak terima kasih Tuhan dan sekarang Tuhan karena anakku ini Tuhan ingin menyembah dan mengulakan namamu keberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya terima kasih Tuhan Yesus selalu ya amin sekarang kita penyembahan dulu yuk selamat pagi Bapak selamat pagi Bapak selamat pagi Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus selamat pagi Bapak selamat pagi Bapak selamat pagi Bapak Terima kasih atas ubramu Semalam tak berlalu Ku memuji, ku bersyukur Ku memuji, ku bersyukur Alah Bapak putraku Terima kasih Alah Bapak putraku Terima kasih Alah Bapak putraku Terima kasih Siapa yang masih semangat hari ini? Ayo Akhirnya ada yang loyo-loyo nih Kita harus lebih semangat nih Lagunya apa nih Kak selanjutnya? Dari terbit matahari Oh dari terbit matahari berarti apa nih adik-adik? Pagi, siang, sore atau malam? Pagi Pintar Yuk Kak, musik Dari terbit matahari pagi pagi Sampai pada masuk Sore, sore Sore, sore Biarlah Nama Tuhan Dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Terbit, terbit, matahari, pagi-pagi Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah Biarlah nama Tuhan dipuji Biarlah Biarlah nama Tuhan dipuji Selanjutnya apa nih, Kak? Setinggi-tingginya langit Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi Kasih siapa? Kurang keras, kasih siapa? Tuhan Yesus Yuk, lebih semangat lagi, oke? Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi, kasih Yesus Sedalam-dalam mautlah Lebih dalam, kasih Yesus Seindah Lebih indah, kasih Yesus Kasih Yesus Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalakan segalanya Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalakan segalanya Sedinggi-tingginya Sedinggi-tinggi Dalam ini Lebih tinggi, kasih Yesus Seapa? Sedalam-dalam mautlah Lebih dalam, kasih Yesus Seindah-tinggal pelangi Lebih indah, kasih Yesus Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalakan segalanya Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalakan segalanya Kasih Yesus Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalakan segalanya Kasih Yesus Kasih Yesus Oh, kasih Yesus Mengalakan segalanya Yeayy Oke, selanjutnya Kita akan mendengarkan Sebagian dari firman Tuhan Yuk, kita mau berdoa lagi Lipat tangan Tutup mata Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Karena hari ini Kami boleh memuji Dan memulihkan nama-Mu Meskipun Hanya lewat virtual Tuhan Tapi kami tetap percaya Bahwa hadirat-Mu Tetap ada atas setiap kami Bapak Terima kasih Tuhan Dan sebentar lagi Kami ingin mendengarkan Sebagian dari firman-Mu Yang akan disampaikan oleh kakak Melki Kau berkatin Bila apa yang disampaikan oleh kakak Melki Kami bisa terlapkan itu Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Assalamualaikum adik-adik Kembali lagi sama kak Melki Nah, sharing kita pada hari ini Judulnya itu Ku berdampak ya Yang terdapat di Matthew 5 Ayat 16 Mari kita baca sama-sama Demikianlah nangat ramung bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapakmu yang di surga Ya Pada hari ini Kita bagi dalam dua poin ya Yang pertama itu Takut akan Tuhan Kenapa takut akan Tuhan Karena Dari kita takut akan Tuhan Kita akan bisa Abang itu berpikir Oh Tuhan ngajarin kita Untuk jadi teladan Bagaimana kita bisa berdampak Bagi teman-teman kita Nanti teman-teman kita juga bisa lihat Oh ini anak Tuhan nih Pasti baik Ya kan Pasti Pasti Enggak aneh-aneh Ya kan Enggak suka berwajah Dan lain-lain Dari Takut akan Tuhan Tuhan tuh teman-teman kita bisa lihat Oh Bisa menjadi teladan buat teman-teman Dari sikap tingkah laku kita Karena kita hidupnya udah deket sama Tuhan Ya kan Kalau kita udah deket sama Tuhan Dan kita Takut akan Tuhan Pasti Apa tuh Tuhan tuh Apa tuh Jadikan kita dewasa dan tingkah laku Perkataan dan kebuatan kita masing-masing Bagaimana cara kita bisa deket sama Tuhan Yang pertama Adik-adik tuh harus Sering Apa tuh Luangkan waktu untuk Tuhan Bukan sisain waktu untuk Tuhan ya Abis itu Baca kitab Abis itu Berdoa Dan Kegiatan rohani Yang Seharusnya dilakukan Ya kan Kayak itu dah Kayak berdoa Kayak baca kitab Sumbar Tuhan Nyanyi Apapun itu Itu cara kita Supaya kita bisa dekat sama Tuhan Ya kan Yang kedua ya kan Yang kedua sekarang Taat sama orang tua Bagaimana kita bisa menjadi berkat Sama teman-teman kita Bisa menjadi dampak sama teman-teman kita Kalau kita masih ngelawan orang tua Ya kan Jadi Di poin yang kedua ini Kak Melky mengajarin Untuk taat sama orang tua Apa yang orang tua Suruh ke kalian Kalian tuh Lakuin Jangan kalian Apa tuh ngelawan Nanti bagaimana Ih Anak Tuhan kok Ngelawan orang tua Kan jadi kayak Gak jadi berkat lagi kan Buat teman-teman Karena adik-adik Disini tugasnya untuk menjadi dampak Dampak itu kan berarti Orang tuh bisa melihat Kita Ya kan Dengan apa yang kita lakukan Dengan background kita Seperti Yang tadi Kak Melky udah bilang Poin pertama Oh orang ini Aku takut akan Tuhan ya Aku bener mau deketin dia ya kan Yang kedua juga Oh orang ini Tak harus sama orang tuanya Pasti baik Dan lain-lain Jadi Poin yang pertama dan kedua ini Harus kita lakukan Supaya kita Bisa menjadi dampak Buat teman-teman kita Ya kan Bisa itu kita juga Harus Kalau teman-teman kita Ngeje Bilang aja Makasih Karena Tuhan loh Apa tuh bangga Punya kita Kalau gak bangga Apa yang Tuhan ciptain kita kan Nah itu Jadi Seperti yang Alkitab bilang Balaslah kejahatan Dengan kebaikan Jangan Balaslah kejahatan Dengan kejahatan Itu cara kita Bisa menjadi dampak Buat teman-teman kita Jangan kita Misalnya teman ngeje Tidak balas ngeje Teman mukul Kita balas mukul Tak boleh gitu Maafin aja Kita harus belajar juga Mengampuni Supaya kita bisa Hidup yang semakin Menjadi dewasa lagi Poinnya Kakak ingetin lagi Yang pertama tuh harus Takut akan Tuhan Yang kedua itu harus Taat orang tua Yang pertama Apa gimana Cara dekat sama Tuhan Baca kitab Berdoa Nyanyi Denyumbah Tuhan Rajin sekolah minggu Nah itu juga Cara kita juga bisa dekat Sama Tuhan Yang kedua Tata orang tua Jangan melawan Gak boleh Bilang Entar Entar Jadi kalau Tuhan suruh Kalau orang tua Suruh kita Nyapu Misalnya Lakuin Tuhan Orang tua suruh kita Ngapain Yang baik-baik itu Ya harus dilakuin langsung Jangan Jangan kita mendapat Pekerjaan Yang orang tua Sudah suruh Ke kita Jadi Intinya tuh Jadilah anak Tuhan Yang baik Anak yang baik Itulah yang berdampak Buat sekitar Terima kasih Tuhan disini berkati Demikianlah firman Tuhan Mari kita beri Tuhan terima kasih Buat hari ini Kami masih bisa ibadah Tuhan Kami masih bisa Menasakan berkat Dan kesehatan yang kau berikan Pada kami masing-masing Tuhan Kami akan mengakhiri Ibadah Kami pada pagi hari ini Tuhan Biarlah kami bisa menjadi dampak Buat teman-teman kami Biar kami bisa menjadi Bisa berdampak Buat teman-teman kami Dan orang tua sekitar Kami semuanya Tuhan Pemberkati tinggal Aku kami Perkatan perbuatan kami Tuhan Terima kasih Buat siarimu Pada pagi hari ini Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan Dalam nama Tuhan Susal Amin Ya saatnya apa nih Ada di kan Yang tau Pinter Saatnya pengumuman Tapi sebelum itu Kakak mau nanya nih Tadi yang disampaikan Kakak Melky itu Tentang apa Tentang apa Menjadi dampak Ya betul Kita harus tetap menjadi dampak Dimanapun kita berada Kita harus tetap menjadi terang dan garam Buat teman-teman kita Oke Entah itu di rumah Di sekolah Di lingkungan rumah Kita harus tetap menjadi dampak Ya Entah itu dari perilaku kita Oke Karena kita anak siapa Tuhan Tuhan Yesus Oke saatnya nih Pengumuman nih Minggu depan Masih ada ibadah online Jam 11 wita Jadi Adik jangan sampai ketinggalan Dan ajak teman-teman kalian Saudara kalian Buat ibadah bareng kalian Dan Buat kalian yang Punya video kesaksian Entah itu Mau dance Nari Ataupun nyanyi Main musik Boleh banget Kirim ke nomor Bawah ini ya Oke Sekian dari kakak Bye God bless you Ayo adik-adik Mari kita terima berkat Terima kasih Tuhan Buat hari ini Buat berkatmu Dari Kemarin Hingga hari ini Kau bisa memulai Kembali beraktivitas Tuhan Engkau mengberkati kami Dan nyatai kami Gitu Tuhan Biarlah Pagi ini Dengan sharing yang kami terima Kau bisa juga Bisa menjadi dampak Buat teman-teman kami Tuhan Sementara kami akan Mengakhiri ibadah kami Pada pagi hari ini Tuhan Engkau yang memberkati kami Tuhan Mari kita angkat tangan Adik-adik Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyendari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Yang percaya Katakan Amin Dadah Selamat hari minggu Sampai jumpa minggu depan Yeay Terima kasih 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 Terima kasih